Di lokasi tempat penembakan yang dikabarkan Habib Bahar Penyelidikan masih dilakukan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith Meski begitu, polisi menyebut pihaknya tidak menemukan proyektil peluru di lokasi Habib Bahar mengaku ditembak oleh orang tak dikenal Kini pihak kepolisian menunggu hasil visum terkait luka di perut Habib Bahar Hal itu dilengkapkan oleh Kabupaten Humas, Polda, Jawa Barat, Kombespol, Ibrahim Tombol Pihaknya menyebut tidak menemukan adanya proyektil peluru saat melakukan olah tempat kejadian perikara Pagi tadi mendadak saya baca berita kalau Bahar bin Smith ditembak oleh orang gak dikenal Saya gak kaget sih baca beritanya Tapi ya lumayanlah pengen baca kronologisnya buat hiburan Menurut cerita pengacara Bahar yang melaporkan kasus ini ke polisi Jumat kemarin Bahar sedang nyetir mobil sendiri di daerah Kemang Bogor Tiba-tiba Bahar turun dari mobil untuk mengecek mesinnya Gak jelas tuh kenapa mesin mobilnya si Bahar Apakah mati karena karburatornya panas atau akinya lupa diisi Pokoknya dia turun lah dari mobil Nah waktu Bahar ngecek mesin itu tiba-tiba katanya nih Dia ditembak oleh orang gak dikenal sehingga yang kena perutnya Pengacara Bahar Smith membawa baju dan sorbannya Bahar Smith Yang berdarah ke polisi sekaligus dia membuat pengaduan di sana Bahar bin Smith adalah mantan narapidana yang pernah masuk penjara dua kali Pertama karena dia terbukti melakukan penganiayaan kepada dua anak kecil Yang membuat Bahar Smith akhirnya di penjara tiga tahun lamanya Kasus kedua Bahar dituduh menyebarkan berita bohong atau hoax Waktu sedang ceramah dan dia di penjara selama enam bulan Bukannya tobat karena sudah di penjara Video-video Bahar Smith banyak tersebar di media sosial Ketika dia ceramah dengan memaki-maki sampai keluar kata-kata binatang di dalam ceramahnya Kabar kalau Bahar Smith itu ditembak bukannya mendapatkan simpati banyak orang Tapi malah dapat cemohan Sudah gak kurang-kurang aksi playing victim dimainkan oleh Bahar Smith dan rekan-rekan sesama jenisnya Pernah tahun lalu tuh Bahar Smith juga melaporkan kalau pesantrennya dilempari tiga kepala anjing Tapi gak jelas juga kasus ini Hanya beritanya aja yang menyebar seolah-olah terjadi teror terhadap Bahar Smith Dulu juga tuh sempat rekan Bahar yaitu Rijik Sihab Suka mengarang cerita kalau dia itu sedang diteror Pernah Rijik Sihab hembuskan isu kalau mobil dia tiba-tiba dibakar waktu dia sedang ceramah Rijik Sihab juga pernah cerita kalau dia pernah ditembak oleh seorang sniper Tapi dia lolos Sampai sekarang gak pernah kebongkar siapa snipernya Tapi Rijik malah kabur ke Saudi pada waktu itu dan baru balik sesudah bertahun-tahun lamanya Permainan playing victim ini memang khas sekali permainan mereka Meski terlalu kasar dan gak sempurna Cara playing victim ini adalah cara untuk menarik simpati banyak pengikutnya Supaya mereka terbakar emosinya karena ulama mereka terancam Dan model playing victim ini tentu diikuti oleh sebaran-sebaran propaganda Lewat media sosial Mengajak supaya para pengikut mereka untuk melindungi ulama mereka dengan darah dan nyawa Bahasi sih sebenarnya tapi ya cuma itu yang mereka bisa Playing victim berbentuk hoax terbesar ada pada masa Pilpres 2019 Masih ingat ketika Ratna Sarumpait berhasil membangun simpati banyak tokoh Seperti Fadlizon, Rizal Ramli, Fahri Hamzah Dengan kebohongannya bahwa dia sedang digebuki orang banyak Karena masalah perbedaan dukungan Baru belakangan hari ketahuan Dan kalau ternyata wajah bonyok Ratna Sarumpait itu bukan karena dia digebukin orang Tapi karena dia sedang operasi plastik Dan kebetulan operasi plastiknya itu belum selesai Sehingga foto wajah itu tersebar dan jadi bahan ketawaan banyak orang Dan sampai sekarang Rizal Ramli dan Fadlizon malu luar biasa Waktu video mereka yang membela Ratna Sarumpait tersebar di media sosial Kita kembali pertanyaannya Benarkah Bahar Smith ditembak orang gak dikenal Atau itu cuma rekayasa dia aja seperti yang sudah-sudah Belum tahu polisi masih menyelidiki kronologisnya Laporan terbaru polisi mereka gak temukan saksi siapapun disana Kalau Bahar Smith ditembak Juga gak ditemukan proyektil Atau selongsong peluru bekas tembakan di lokasi Bahar ditembak Lalu Jadi apakah ini rekayasa lagi dan lagi? Yah kita tunggu aja Kalau benar ini rekayasa dari Bahar Smith Bisa jadi dia akan jadi tersangka lagi karena membuat laporan palsu Atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran Seperti yang pernah dialami Ratna Sarumpait dulu Di tahun politik ini ada aja situasi yang sengaja diciptakan Untuk membuat keonaran Supaya situasi keamanan negeri kita jadi tidak kondusif Tapi jujur sih saya pribadi Saya gak percaya Bahar Smith kalau melihat track recordnya Dan jejak digital teman-teman sejenisnya Dan yang lucunya kalau akhirnya Bahar Smith nanti terbukti berbohong Kok mereka gak kreatif ya model bohongnya itu gampang banget ketahuannya Karena polanya gitu lagi, gitu lagi Gak ada sesuatu yang baru yang bikin kita Wow dan bercucuran air mata Jangan-jangan nanti kita ketawa ngakak lagi Dan Bahar di penjara lagi dan di penjara lagi Gak bosen apa Har masuk sel terus Ah sudah lah Kita ikutin terus beritanya Sambil seru kopi Markibong Mari kita bongkar semuanya Saya Dennis Regar Kita di acara Timeline Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton